Pagi Halo, Anfa Halo, Umi Resti Halo, Feli Feli ternyata ngajak temen tuh Ada Azzy Pagi, pagi, halo pagi Julit ya, oke, julit yang positif, gak apa-apa Bahasa Inggris, oke Are you ready for that? Are you ready, Rasi? Ada Oliya Hasna Okay, Naila Okay, hi, sahabatikbud semua Assalamualaikum Are you fine? I wish May God always blessing us Ameen Okay But please Keep learning To become healthy And for you If you want to be somebody Keep learning Even though You are at home Right now Do you want To be somebody Of course Okay Well, in this nice occasion You are with me Miss Mani Okay Mani Kowati And PMPK Proudly presents Live EG Learning And Today's topic is About Re-context Do you want to know What re-context is What is the function And then about How about The language Pister And so on Don't worry I have A special guest Today You will be With Miss Wulan Miss Wulan Sari Okay I'll Here Hi Miss Wulan Okay Hello Miss Wulan Hello 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 Yes Very clear How are you How are you today I'm very fine Thank you Thank you I'm glad to hear What about you Okay Okay The team is Very very good Okay And today As we plan That our topic Is about Re-context And Miss Wulan Are you ready For that I'm Very ready Okay Can't wait That Okay Please The floor Is yours Thank you Bumani Hello Sobat Camp Dikput Hello Anak-anak How are you Today I'm fine I'm glad to see you That all of you Are ready here And Write on your Mobile phone Here Okay Let's see Who is Join with us Ada Salwa Natalia Okay Thank you Okay How's your day It's already Two weeks Don't you miss Our school Iya Kangen ya Pastinya Ya Okay Don't forget To stay at home Keep safe Stay safe Just stay at your house And keep learning Okay Okay Today We are going to learn About recount text Have you ever heard About recount text Hello Hello Fabiola Ya Ayo Yang lain gabung Boleh ya Ini untuk Speciality Kelas 8 Tapi kalau yang lain Mau gabung Okay I want to know Who already heard About recount text Siapa yang udah pernah Tahu Apa itu recount text Ada Nope I didn't Ya belum Ada yang tahu No Okay If you don't know I will give you What is recount text I give you the information Yes Recount text This is a piece of text That is tell us About past Events Okay Past events Usually in order In which they occur Ya Jadi Adalah Untuk menceritakan Tentang Kejadian yang sudah berlalu Di mana Ada urut-urutannya Ya The purpose is To provide the audience With the description And the way They occur When It occur Jadi Supaya Pembaca itu tahu Apa yang sedang terjadi Apa Di mana Dan apa yang sedang terjadi Oke Gak jelas suaranya Oke Gambar gak kelihatan You can listen to me Kalau gak kelihatan gambarnya It's okay You can listen to me Halo Kadia Okay Thank you for joining With us Oh Text pengalaman Betul Oh Gambarnya 240 megapixel Katanya Oke If you cannot See The The slide You just Listen to me Okay Burem Oke Mirip past 10 Iya Nanti ada past 10 Di situ Good Elizabeth Use past 10 Udah tahu Kalau past experience Berarti menggunakan past 10 Thank you Elizabeth Gambarnya Burem Oke We go on To the next slide Ya Biasanya Recount text itu Tentang pengalaman Yang Sudah lalu Iya kan Bisa berupa Unforgettable Experience Memorable Experience Mungkin embarrassing Experience Iya kan Oke Halo Ajeng Halo Flora Oke Silahkan bergabung yang lain Kita belajar ya Yang bagi yang baru bergabung For those who just joined us We are going to learn about Recount text Oke Oke Wayan Iya to retail Bagus Ini udah ada yang komentar Kalau recount text itu To retail Tadi udah ada yang bilang Dia past experience Thank you Halo guys Don't you miss our school Oke 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 Natasya Use adverb Miss Oh boleh Ada nanti bisa pakai adverb juga Oke Bagus Oke Tasya Pinkan Oke Oke let's see Next Sudah tahu ya Tadi kalau recount text itu apa sih Tadi ada yang belum tahu Apa aja recount text Sekarang udah tahu recount text itu To tell past experience Oke Of course We go on to the next slide please Bumanik The next slide Oke Oke The next slide Is it readable Halo Guys Is it readable Oke I will make it bigger Oke I think it's I will read it for you Kalau tidak jelas Saya akan bacakan Untuk kalian Oke My day I had a terrible day yesterday Oke I get a terrible day yesterday Is it readable First I woke up late I woke up an hour late Because my arm clock Didn't work on Then I was in such a hurry And I burned my hand When I was preparing My breakfast And then I got dressed up So quickly That I forgot To wear my socks And then Next I ran out to my house Trying to get The 930 bus But of course I miss it I wanted to take a taxi But I Didn't have enough money Okay Poor you are And then Finally I walked Three miles To my school Only to find That it was Sunday Can you imagine I hope I never had A day such the one I had yesterday Okay Okay Bisa diterima Bacaannya Okay Saya beri waktu Untuk membaca dulu Mungkin terbaca With conjunction Miss Odu Kok udah pinter Ini ada conjunctionnya Iya Bagus Wayan Iya Ada conjunctionnya Conjunctionnya apa Nanti kita lihat Oke Saya beri waktu dulu Dua menit Untuk membaca Nanti kita akan Pelajari Language features We are going to learn About the language features Of recount text Okay I give you Three minutes Two minutes To read it Okay ready Bisa Okay Dan sudah selesai Membacanya Hello Hello Prinka Hello Bisa membaca Bagus ya It is an interesting story Right Menarik gak Ya lumayan ya Is that any Difficult word Any new word for you Ada kata-kata Yang tidak tahu Artinya Oke Saya rasa Easy It's quite easy Gak kebaca Miss Oke Ada kata duitnya Ya karena gak I don't have Enough I didn't have enough money Disitu dia bilang ya Oke ada yang bilang blur Ada yang bilang kebaca Oke Oke Alhamdulillah Tidak bisa Cannot read perfectly Miss Oke Gak kebaca Oke Oke I will read it for you Oke Orangnya punya Naksib buruk Oh ini berarti Sudah bisa membaca Ini ya Tahu ceritanya Oke Good Oke Disitu Oke Let's see The next slide please Bu Manik Next slide Kita lihat Language features Oke Kelihatan gak Terbaca gak Is it readable Oke Is it readable Oke Language features Of recount text Ya Oke Let's see Using past tense Yang pertama ya Itu using past tense Kemudian tadi ada yang bilang tadi Pakai linking verb Miss Ada yang udah tau Pakai linking verb Iya kan Kemudian using chronological Ya Chronological Connection Kemudian using Accent verbs Oke And then introducing Introducing the personal Participant Oke Halo Bre Selamat tergabung yang lain Oke Thank you Blur ya A little bit blur Oke I will read it for you Yang pertama Language feature-nya apa sih Kalau kita Tadi Contoh dari recount text-nya Language feature-nya Using Simple past tense Tadi udah ada yang pintar Bilang Using simple past tense Kemudian Introducing Personal Participant Oke Dari bacaan tadi Kita lihat The next slide Ya Next slide please Gumanik Ya Oke Ya Thank you Oke let's see Kita bahas satu-satu Di sini ya Oke Di situ ada Personal Participant Siapa kalau di sini Silahkan dilihat Ayo Siapa yang tahu Oke Siapa personal Participant Di sini Oke Ada yang bisa baca Chronological Connection Ada action verb-nya Pinter banget Tadi berarti terbaca ya Disapa ya Anggi Oke Anggi Ada yang bilang blur Ada yang bisa membaca Ya Instructure Adalah Nanti kita bahas Structure-nya sedikit ya Coba Bahasa pelan-pelan Kita lihat Yang pertama Personal pronoun-nya Siapa Partisipan di sini Ya Di situ ada I had a terrible Day yesterday Ya First I wake up late An hour late Because my Alarm clock Didn't Work on Ya Berarti personal Participant-nya Siapa di sini Oke Ada yang tahu Personal participant-nya Berarti adalah The writer Pinter banget Ini siapa Ini Ya Betul Jelas Kalau personal participant-nya Adalah The writer Di situ dia bilang I Oke Kita lihat lagi Kemudian Kalau Pasten It's also using Chronological connection Ada yang tahu Coba tunjukkan Show me Show us here Mana yang menunjukkan Dia chronological connection Oke Betul Tadi ini Jawabannya Tadi ya Participant-nya Adalah I Betul Oke Pinter Taufan Me Dia bilang Me juga Itu lagi Oke Sekarang yang kedua The second one Language feature-nya Show me Which one Is the chronological Connection Mana yang termasuk Chronological connection Kira-kira Oke Let's see Siapa yang tahu Who knows about The example of Chronological connection Here Ada yang tahu Bisa nunjukkan Oke First Pinter Ada yang bilang First First And then Oke Yang namanya Chronological Connection berarti adalah Urut-urutan Yang menunjukkan Kalau dia Urut-urutan Coba Oke Yang menunjukkan Dia urut-urutan Oke Ini It's getting better Bu Oke Good Thank you Bumanik It's getting better Oke Is it Readable I guess Oke guys Can you read it Bisa dilihat Itu Oke Mana lagi Contoh Hello The example Of chronological Connection Mana yang termasuk Chronological Connection Di sini Tuh Kelihatan Oke Yang mana Coba Next Oke Tadi udah bilang First Good Finally Yeah First Yes Good Ya ini sama Ini Nabila juga Oh layarnya Kurang deket Miss Oke Bisa ditoong Dideketin lagi Iya Yang orientation Bisa di-block dulu Gak apa-apa Kita fokus On the Text Oke Oke Very good Oke Sudah deket itu Mana Is telling About The chronological Connection Mana coba Oke Next Very good After Next Oke 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 Very good Sekarang apa bedanya Dengan linking verb Apa itu linking verb What is linking verb Ya Kata Kata sambung Betul Linking verb Adalah kata sambung Kita lihat Mana yang linking verb Clear Oke Sekarang greater Thank you Ethico Ya You can read it Oke Then Next Finally Next Oke Oke Then Yes Good Zahara Oke Good Ini apa Ini First Next After Then Oke Kata sambung Betul Linking verb Adalah kata sambung Ini baru yang Baru saja bergabung Sudah langsung bisa jawab Oke Very good Jelas ya Sekarang ya Ada Linking verb Linking verb Contohnya sudah tahu Kemudian Chronological connection And then Sekarang We will observe About action verb Mana action verbnya Let's see Siapa yang tahu Kira-kira action verb Namanya saja Action verb Give me the example Of action verb Coba siapa yang tahu Oke Oke Kalau linking verb Sudah pada tahu semua Oke Then Then Oke Good Ini sebenarnya Sudah paham Oke Good Ya Sekarang kita lihat The language feature The fourth language feature Yaitu Action verb Action verbnya Kata kerja keberapa Berarti Kalau menggunakan Pasten Kata kerja kedua Oke Kita lihat di sini Siapa yang tahu Rent out Yes Very good Kata kerja Benar Namanya action verbnya Berarti kata kerja Yang action Yang melakukan sesuatu Oke Mana Ada yang lagi Ada yang tahu Rent out Oke Dress Oke Betul Kata kerja Oke Very good Rent out Ayo masih ada banyak lagi Saya lihat I want to see Who can find Action verb here Walk Very good Walk Oke Sudah Ada dua Rent out Walk Oke Yang lain Try to find The other There are many Action verb here Oke Sudah Oke Walk Oke Rent out Oke Ayo yang lain Try to find Oke Ada yang lain Oh burn Very good Burn And then walk Burn Oke Ini aktif sekali nih Oke Work on Yes Good Head Oke Oke Ada yang lain Oke Berarti tahu ya Kalau Ranked features Dari Recount text Nanti disitu ada Action verb Action verbnya Ada 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 Kata kerja Pertama Atau kedua Iya Karena Past Ten Maka Menggunakan Kata kerja Kedua Oke Nanti habis ini Kita akan bahas sih Seperti apa sih Past Ten Ini kita Secara umum dulu Kita lihat Itu disitu masih ada Kata Action verbnya Yang lain Coba Mana Dress Oke Very good Prepare Yes Kata kerja kedua Betul Fadil Oke Where Oke Masih ada dua Miss Ini ada yang menemukan Miss Miss itu kata kerja Juga Betul Oke Oke Dress Miss Oke Yang lain Discover What about discover Kata kerja Enggak itu Discover Oke Preparing Ya ini Sudah ini Paham Oh ya Discover Yes One Ini One Gampang kan Want Oke Wanted Oke Want Wanted Prepare Oke Very good Sekarang udah tau ya Oke Itu gambaran umum Language features That appears When we Have a recount Jadi Gambaran umumnya Kalau recount Text Seperti itu Ada Tadi Ada Menggunakan Pasten Kemudian Kemudian Using Chronological Connection And Then Using Action Verb And Then Using Linking Verb Ya kan Kemudian Yang pertama Dan utama adalah Introducing Personal Participant Ya kan Oke Good Let's see Sekarang kita Lihat lagi Miss Kuotaku Habis Oke We just It just It will only Take Around 30 or 40 minutes Oke We will finish it Kita selesaikan Disini ya Oke Sudah Let's The next slide Please Bu Manik Let's see The Which one Bu Manik Tolong Yang Orientation Generic Structing Bu Manik Ditunjukkan Oke 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 Wait a minute Wait a minute Oke Yes Still the same Slide Oke Oke Sekarang kita Sudah tahu Tadi Dalamnya Itu Kalau Recount Text Itu Ada Tadi ya Lima Utama Yang utama Tadi Kemudian Bagaimana Susunannya Generic Structinya Gimana How about The Generic Structure Generic Structure Of Recount The First Paragraph Usually Telling About Orientation Jadi Biasanya Di awal Di Paragraph Pertama Itu Telling About Who When And Where Siapa Dimana Dan Sedang Apa Yang Terjadi Orientation Kemudian Baru Disusul Dengan Events 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 Kejadiannya Bisa Satu Dua Tiga Disitu Ada Tiga Kejadian Ya Dalam Cerita Ini Ada Tiga Kejadian Yang Pertama Dia I Burned My Hand When I Preparing My Breakfast Kemudian Kemudian Second Dia Forgot To Wear Her Shorts And Then She Ran Out Of The House Trying To Catch The Bus But Fail Tapi Gagal Disitu Kemudian The Writer Had To Walk Three Miles Dia Jalan Tiga Kilo Sorry Tiga Miles Then Only To Find That It Was Sunday Dan Ternyata Itu Hari Minggu Boleh Minum Boleh Sambil Minum Boleh Sambil Minum Ini Belajar Di Rumah Enak Kemudian Setelah Ada Events Kemudian Ada Reorientation Reorientation Ini Optional Sometimes The Writers Give Reorientation Kadang Kadang Ada Penulis Yang Menuliskan Reorientation Or The Conclusion Of The Story Or The Writer's Opinion About The Story Jadi Kadang-kadang Dia Menyebutkan Disitu Di Akhir Paragraf But Sometimes We Cannot Find Reorientation Ya Gak Capek Oke Oke And Di Sekolah I Know That You Miss Our School Sabar Ya Optional Betul Optional Itu Pilihan Kadang-kadang Ada Kadang-kadang Tidak Ada Oke Kemarin Materinya Sudah Ada Saya Berikan Kalian Pre-test Kemudian Ini Penjelasannya Supaya Kalian Lebih Paham Oke Opini Betul Optional Itu Bukan Opini Tapi Optional Adalah Pilihan Jadi Kadang-kadang Ada Boleh Ada Boleh Tidak Kalau Kalian Nanti Menyusun Menyusun Suatu Recount Peks Itu Boleh Dituliskan Reorientation Boleh Tidak Reorientation Itu Kesimpulan Akhir Dari Cerita Itu Dia Disitu Bilang I hope I never Have a day Such the one I had yesterday Aku berharap Aku gak pernah Dapat Hari Seperti itu Seburuk Kemarin Dia Dia Bilang Gitu Kesimpulannya Sebenarnya Dia Berhenti Sampai That It Was Sunday Itu Udah Boleh Sampai Disitu Cuma Yang Terakhir Dia Mau Menandaskan The Last Sentence It Just Want The Writer Want To Emphasize Want To Conclude That Dia Benar-benar Gak Pengen Hal Terseperti Itu Terjadi Lagi Di Lain Hari Oke Ayo Siapa Ada Yang Pernah Bisa Ada Yang Pernah Mengalami Hal Seperti Ini Is Unforgettable Experient Seperti Ini Ada Yang Sudah Tergesa Gesa Masuk Sekolah Ternyata Itu Hari Minggu Oke Sekarang Kita Lihat Next Slide Kita Lihat Pasten Dulu Kita Lihat Pasten Next Slide Oke Sekarang Kita Lihat Kita Pendalam Lagi Apa Sih Pasten Disitu Pasten Adalah Kalau Yang Affirmative Sentence Kalimat Positif Tadi Sudah Kalian Tahu Kalau Menggunakan Subject Kemudian Menggunakan Kata Kerja Kedua Disitu Lihat I Woke Up An Hour Late Kemudian Yang Kedua I Walk Three Miles To My School Disitu Iya Kan Kenapa Disitu Ada Yang Walk Itu Dari Kata Kerja Apa Wake Dari Kata Wake Maka Dia berubah Menjadi Walk Itu Namanya Irregular Verb Irregular Verb Irregular Verb Irregular Itu gimana Miss Bedanya Apa Miss Kita Tahu Irregular Tapi Harus Dihafalkan Oke Wake up Menjadi Woke up Waken Kemudian Coba Siapa Yang Tahu Give me Another Example Irregular Verb Ada Yang Tahu Irregular Verb Walknya Ya Boleh Disambil Berjemur Ini Jam 10 Oke Betul Tidak Bapak HPnya Dibawa Keluar Sambil Berjemur Oke 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 Ini Walk Menjadi Walk Saya Minta Yang Irregular Dulu Yang Irregular Ada Yang Tahu Irregular Adverb Itu Apa Miss Itu Kata Keterangan Oke Wake up Oke Yang Selain Oke Won Dari Win Betul Zahra Thank you Ada Lagi Yang Lain Drink Drink Oke Bentuk Keduanya Drink Eight Oke Very Good Oke Kemudian Apa Lagi Run Dari Ren For God Oke Bagus Ren Yes Drove Very Good Irregular Verb Sudah Dapat Berapa Ini Kita Five Yuk Lagi Give me Ten Seng Dari kata Sing Oke Book Tadi Sudah Swam Dari kata Swim Very Good Eat Dari kata Eat Dari kata Eat Ya Apalagi Run Dari kata Ren Sing Seng Oke Very Good Sau Dari kata Apa Itu Sau Dari kata Si Betul Ya Oh Ini Pinter Ini Dibenarkan Ini Ya Si Sau Drink Very Good Keep Cap Oke Bagus Paham Ya Tahu Sudah Dapat Sepuluh Contoh Kita We Already Got Ten Examples Here Ya Of Irregular Verb Sekarang Let me See Who Knows About Regular Verb Siapa Yang Tahu Regular Verb Oke Go When Ini Masih Begin Oke Masih Sekarang Ganti Ya Ganti Yang Regular Verb Siapa Yang Tahu Who Knows About Regular Verb Oh Ya Ini Bagus Kill Jadi Kill Gitu Aja Oke Fail Fail Itu berarti Berubah Bring Braw Masih Irregular Ini So Sekarang Yang Regular Dong Give Me Examples Of Regular Verb Oke Me Coba Yang Regular Itu Yang Mana Yang We Just Simply Adding Ed Yang Kita Hanya Menambahkan Ed Saja Gimana Oke Ada Yang Menambah What Ini Good Very Good One What Else Play Very Good Ya Itu Contoh Contoh Regular Verb Regular Verb Oke We Have Two Wanted Very Good What Yes Learn Ya Oke Ya miss Bedanya Apa Kita harus Menghafal Memang Oke What Very Good Iya Enak Di sekolah I know That We Hope That This Plug Will Over Soon Semoga Babah Ini Segera Berakhir Kita Bisa Belajar Di sekolah Bersama Sama Oke Drink Menjadi Drink Bisakah Gak Bisa Itu Irregular Verb Hati Hati Visited Very Good Five Walk Oke Bake Oke Six Talk Very Good Give Me Three More Give Me Three More Tiga Lagi Ya Amin Semoga This Plug Will Over Soon Ya Oke Ini Founded Itu Fine Jadi Found Saja Ya Gak Usah Founded Ya Collected Ini Betul Yes Arrive Very Good Collected Dress Sudah Sepuluh Ya Masih Ada Yang Lain Oke Call Play Brush Very Good Oke Try Menjadi Tried Yes Oke Good Next Slide Please Bu Manik How If We Want To Change Into Negative Sentence Ya Kalau Kalimat Negatif Bagaimana Caranya Ada Yang Sudah Tahu Oke Betul Ya Clean Oke Very Good Oke Kalau Kalau Membuat Kalimat Negatifnya Bagaimana Ya Membuat Kalimatnya Negatifnya Kita pakai Kata Kerja Bantu Did Ya Didn't Tetapi What you have To know Is When we Change Into Negative Sentence We have To Change The Verb Into Infinitive Menjadi Kata Kerja Bentuk Pertama Lagi Ya Aku Tahu Pinter Udah Tahu Yes Ya Jadi Setelah Didn't Kembali Ke kata Kerja Bentuk Satu Karena Sudah Ada Did Nya Ya Kan Gak Boleh Double Double Oke Sudah Ada Did Nya Maka Kembali Ke kata Kerja Bentuk Satu Betul Verbnya Jadi Verb satu Lagi Kalau Sudah Ada Did Did Atau Did Interrogative Sentence And Nanti akan Biasanya Lupa Itu Mengubah Menjadi Kata Kerja Bentuk Satu Lagi Iya Use Verb One Atau Infinitive Very Good Oke Iya Sudah Oke Oke Bentuk Didn't Ya Pakai kata Kerja Bantu Didn't Kemudian Pakai Verb Satu Gampang Is it Clear For you Is it Clear For you Ya Have you got it Have you got it Do you understand Oke Sudah paham Sekarang Tahu Ada gambarannya Bagaimana itu Past 10 Apa itu Recount text Ya Kalau kemarin Masih Blur Di awang-awang Sekarang Udah ada Gambarannya You have The knowledge What is Recount text Iya Thank you Oke Oke Next We still have Around 10 minutes Oke Very clear Thank you Bray Got it Yes Yes Farah Paham ya Sekarang ya Oke Oke If you already understand What about If we If you try To compose A recount text Ya Coba kalian Sudah pasti ada You have I'm sure You have A memorable Experience Unforgettable Experience During this Two weeks You study at home Selama dua minggu ini Belajar di rumah Ada kan Memorable experience Or unforgettable experience Oke Panas ya Oke 10 minutes more Oke Oke I want you To compose A recount text Ya Tadi ada Ada contohnya I already give you The example The generic structure Sudah saya berikan Kemudian language Featuresnya juga Sudah Try To compose A recount text Ya Di rumah Oke Found the next slide Bu Manik Ya The next slide Please Oke Wait a minute Oke If you If you don't If you still find Difficulty If you still Confused When we are Doing this Live conversation Kalian bisa Buka disini Di Websitenya Camdibut Ya Jika ingin Mempelajari Lebih lanjut Kalian bisa Masuk ke Websitenya Camdibut Medukasi Camdibut Go.id Slice I S E D Ya Kita coba Dilihat Di Oke Oke Ya Di Slideshow Bu Manik Biar kelihatan Oke Oke Di Slideshow Oke Slideshow Ya Ya Oke If you still Have Difficulty Because we are Doing this Live conversation You can Go to Medukasi Camdibut Go.id Slice I S I D S Asip Ya Kemudian Setelah masuk Kesitu Kalian bisa Pilih Pilih Lomba Hasil Lomba Kemudian Pilih Yang Bahasa Inggris Kemudian Disitu Ada 12 Tenses Disitu Nanti Kalian bisa Belajari Lebih Lanjut You Will Get More Information About Tenses There Are 12 Tenses There You Can Choose There Just Go Go On To The M Education Sorry M Edukasi Camdibut Go.id Oke Oke The next Slide Please Gak Jelas Ya Oke Bisa Dicatat Coba HTTP Mungkin Bisa Bisa Ada Ya Saya Tuliskan Di kolom Komentar Sini HTTPS M Edukasi Camdibut .go.id Oke Halo Bumanik Maybe you can type In the comment Di kolom komentar Bisa dituliskan Oke Di kolom komentar Bisa dituliskan Website kita Apa Supaya Anak-anak Dan sobat Dikbud Yang lainnya Bisa Got More Information About The Tenses Here Or Other Material Di sini Ada banyak Sekali Materi Nanti Kalau Kalian Searching Atau Berselancar Di M Edukasi Camdibut Oke Ya itu Pinter Thank you Siapa itu Yang sudah Menuliskan Ya So M Education Ya itu Ada disematkan M Edukasi Camdibut .go.id Oke If you want To Know More Or To Learn More About Tenses Oke You Can Brow The Application Through M Application Entitle Twelve Tenses Oke Thank you You can explore More Iya Disitu ya Ada ya Tadi sudah ada yang menuliskan Tadi sudah ada yang mencatat Thank you Disitu BBK Camdibut M Edukasi Camdibut .go.id For your Assignment Untuk tugas kalian Kalian bisa Kumpulkan di E-Portofolio Di E-Portofolio tugasnya silahkan Nanti You may send to the E-Portofolio here Ini juga salah satu menu di M-Educasi.go.id E-Portofolio dan E-RPP nanti di klik Kemudian kalian bisa Memasukkan Enter your N-E-S-N Masukkan N-E-S-N saja N-E-S-N kalian Oke Oke Nanti saya akan I will give you I will share the code That you should Send your assignment Ya I will share the code Where you should Send the assignment Saya akan kirim kodenya Di mana kalian Bisa Ya betul Bu Manik M-Educasi.camdibur.go.id Sudah ada tulisannya di bawahnya Oke Oke Kelasnya gimana Miss? Oke Kelasnya We will go on ya Nanti After this Ya Ya The assignment Tell Oh sorry Compose Or write down Your unforgettable experience Ya In Around 250 words 250 Kata lah Ya 250 kata Then you write down And send it to E-Portofolio Oke Untuk Bapak Ibu Guru Mungkin yang bergabung Dengan Siaran ini You may search or browse And use this application This application is really useful for us Disitu ada E-Portofolio That the student can Record The student can record Or send their Writing or speaking skill To this application Jadi Bapak Ibu Guru Mungkin yang hari ini sedang bergabung Dengan belajar dengan kita Bisa memanfaatkan Aplikasi yang ada Di M Edukasi Kemdikbud.co.id Disitu ada E-Portofolio Dan disitu nanti ada Kalau If you are New ones Kalau belum pernah menggunakan Nanti disitu ada Informasi Atau tutorial Cara menggunanya It's very simple And It really It do help us It does help us Ya Benar-benar Membantu kita Untuk Mengumpulkan tugas Anak-anak Especially The Writing or speaking skill Kalau yang Kognitif kan Sudah banyak ya Kita Aplikasinya Mungkin kalau ini Bisa dicoba Nanti Using Di A-Portofolio In M Edukasi Kemdikbud.co.id Oke Oke I think It's already 40 minutes Right Is there any Questions So far Is there any Questions So far Halo guys Are you with me Oke Speaking Miss Okay Yeah Okay Sudah No question Okay Is it clear Enough for you Okay Yes Thank you Thank you Yes miss Nina Okay Very good Okay Hope that This meeting Will help you Study from Long distance Learning Ya Berharap Ini bermanfaat It will be Beneficial It will be Useful for you This Streaming Will be useful For you You know What is Recount text And Not only Jadi tidak hanya Mengerjakan kemarin Yang saya berikan Pre-testnya Oke Ya Oke Thank you Thank you for Join with us Thank you For studying Together Here Ya Hi Yeah Nanti Dishare lagi Oke See you again Miss Thank you Oke Thank you For join With us Guys This is The end If you Have no Question This is The end Of our Meeting I hope To see you Again Next time With Another Material Oke See you Bye-bye Thank you Thank you Miss Mulan Oke Thank you For the Explanation Oke Well guys You have Learned about Recount text And yeah I think Miss Mulan Had Explan It Clear Oke What is The context And then The function How is About the language Features And I hope And I hope That you Will Do Third Tax Given Best Oke And don't Forget To use M Educacy Dot Camdeboot Go Dot Id For Enrich Your Learning About What's It About Tenses And then Another Material Yeah And maybe Another Material To enhance Your Competence Oke And then You Can join E-Portofolio In Meducacy Dot Camdeboot Dot Id Slash Asif Oke And then Choose E-Portofolio And E-App Di sana You You can join With Miss Mulan With the Code Given Dengan Code Yang diberikan Miss Mulan Nanti Oke Oke And Oke Don't Forget To Follow Us Oke Follow Sosmet Our Sosmet Their E-Gay Yeah And then Twitter Twitter And then YouTube And then Facebook Oke To have Was it Many Information Yeah About Learning Oke And then Oke Stay 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 At Home Keep Learning Yeah Semuanya Keep Learning And Stay Safe Stay At Home Yeah My Kids My Students Yeah And The Others Please Follow The Government Instruction So That This Plug Will Over Soon And We Can Meet In Our School Again Okay Okay And See you With Another Was it With The Other Live E-Gay For Learning Okay I think See you Goodbye Thank you For Join us With me Miss Money And Miss Mulan For Today And See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Bye Thank you For Join us Okay